Memperbanyak istighfar Memperbanyak istighfar Ini khusus sih Istighfarnya memang siapa berdatang Kira-kira keempat Terhadapan kepada Hassan Basri dan Allah Tiga orang Tiga orang ingin suara Yang satu, siapa tidak bersama Dan lain-lain berdekatan Orang-lain di momosukasi dengan Hassan Basri Hassan Basri terkenal ulaman tadinya Dan kalau maulam itu selalu Yang bermanfaat, suhu dan beraka Yang bersama Mungkin pasti yang baik-baik Maka orang yang nanti dia hari putar Minta nasihat berdua Makin terjadi Orang pertama datang Sudah lama menikah suami istri Tidak punya anak Terus berkata suaminya, Mohi Imam Dia bilang Saya sudah lama menikah dengan istri saya Sudah beropat sama-sini Tapi tidak pernah juga istri saya hamil Apa sarapan anda? Kata Hassan Basri dan Allah Pulang dan berbanyak istighfah Perbanyak ya Bukan baca istighfah Perbanyak Gak ada batas waktunya Gak ada batas jumlahnya Berbanyak istighfah terus Siapa yang bersimpah? Pulang orang bersimpah Pulang orang bersimpah Baik Salah anda Kata Hassan Basri Kerbanyak istighfah Tari kata Hassan Basri Kalau dikata bahwa Ingat Saya kena penyakit Sudah 10 tahun Gak sepupu Kalau datang penyakit urut saya ini Kesakitan terutiasa Saya sudah ikhtiar Berapa orang bersimpah Menyakit? Ini 3 masalah yang dikata dari masyarakat Kata Hassan Basri Apa saat orang itu Bila orang bersimpah Anda mengatakan berbanyak istighfah Pulang lagi 3 orang ini Lalu istrinya Hassan Basri menutupanya Kenapa tadi tiga orang yang berdata Anda cuma jawab begitu saja? Kenapa Anda tidak pandu, dokter, tapi tertentu misalnya, atau obat tertentu Atau mungkin seorang saudara yang punya modal besar untuk membiayai mereka Tapi saya masih inginkan kalau sudah dengar Kalau mereka itu, kalau mereka itu, kalau mereka itu sudah beristirah Tapi mereka belum menemukan jalan keluar Sementara Allah SWT berterima dalam surah Nuh Surah Nuh ini ayat 10 sampai ayat 12 Nuh berkata kepada baun yang beristighfarlah kalian kepada tuan kalian Soalnya dia ma'pengampun, apa manfaatnya? Yusilih sama alaihi midrara Dia akan turunkan dari langit, temut-teman kalian midrara Bertubi-tubi, dia akan berhenti Dan dia akan memperbanyak untuk kalian harpa dan keturunan Jadi jiman Allah SWT berapa salah istighfarlah Dan nanti sebuah hari kata Nabi SAW Siapa yang la'zaman istighfah La'zaman, la'zaman istighfah artinya Selalu istighfah Maka akan diberikan oleh Allah Dari setiap kesedihannya, kesedih kegembiraan Dan dari setiap, ya Dari setiap kesempatan akan diberikan rezeki daripada tidak sangka-sangka Jadi mau bertanya, istighfah Saya mohon maaf kalau saya sebutkan kisah ini yang sudah pernah dengar Kisah imam Ahmad dan imam Allah Namaku, alhamdulillah, alhamdulillah, saling dari 4 sempat Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ulama besar, berkenal Ulama fikirnya, ke-4 sempat Beliau di akhir hidupnya pada saat itu sudah puas sekali beliau sempat tersentuh hatinya merasa ingin mendatangi sebuah kota sebuah kota di depan dan beliau bilang sendiri, saya tidak tahu kenapa saya ingin datangin kota itu tidak tahu kenapa terdua berbesar dia bilang, saya pulang ke sana, tiba di sana sudah malam, makin di Mbak Isyar beliau bilang, saya itu seorang ke Mesir yang ada di kampung itu setelah salam, sudah Isyar sudah selesai Isyar, karena sudah selesai saya berpikir sudah malam besok saja saya baru pulang dia bilang, saya begitu bersudu di masjid baru mubarak makhluk masjidnya datang, tanya why is sheikh? sheikh ini dalam bahasa Allah pada tiga artinya, bisa berarti orang pintar bisa berarti orang kaya seperti orang tua, jadi tergantung jangan untuk berpikir semua orang di Mbak Isyar berpikir pintar, belum tentu bisa saja dia kaya, bisa saja karena dia sudah sangat tua maka dikatakan oleh kalau misi why is sheikh kalau ada membuat apa di sini, kata Imam Muhammad saya musafir, tidak ada orang yang saya kenal dia sepatutnya saya mau pergi, saya mau tidur kata Imam Muhammad, saya kira makhluk itu tiba-tiba gila, tidak bisa sheikh tidak boleh tidur di masjid, keluar-luar kata Imam Muhammad, saya dikurang-kurang saat keluar, baut itu untuk pintu masjid kemudian makhluk itu berpikir jadi makhluk saya sudah dianar, kata Imam Muhammad saya balik di peras rupanya makhluk itu mulai dari jauh kembali lagi, sheikh, kenapa di sini? saya mau tidur di peras, sudah boleh? jadi makhluknya masyarakat saya mau nisipu anak luar biasa, maka jadi lah akhirnya tidak boleh, saya tidak boleh dia bilang, setelah saya di dalam jalanan ternyata pembicaraan saya dengan makhluk besi disini kan oleh kejualan rohnya di sebelah meskid kemudian rohnya ini lagi aduan 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 dia bilang, saya berpikir dia bilang, saya berpikir, saya berpikir, saya berpikir, dia bilang tapi saya ingat, ketika ada randa sama makhluk besi, istilah di tempat saya dia cek, apa-apa, tidak ada ruangan satu kebetulan pembakut ini punya rumah lain tapi ini tempat kejualan rohnya ada ruangan, saya akan dapat berpikir, kata Imam Muhammad ada satu hal yang menarik dari orang ini kalau saya tidak aja ngomong dia terus, percahayaan telur ambil air, ambil garam, ambil tepuk astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah tidak bisa, tidak berhenti nanti saya tanya, baru dia jawab kalau saya berhenti, tanya lagi dia, astagfirullah, astagfirullah, terus tidak berhenti istighfad katanya Imam Muhammad, sudah berapa lama kalau aku lakukan ini, dia bilang, sudah lama dia bilang, sudah lama dari dulu katanya Imam Muhammad, apa hasilnya dari istighfad itu, dia bilang, semua yang saya minta Allah kabulin, apa saja saya minta Allah mas, tinggal satu yang belum kata Imam Muhammad, apa itu saya minta kepada Allah dipertemukan sama Imam Ahmad nah ini Imam Ahmad, tidak ada di sini kata Imam Ahmad, Allahu akhtor istighfarmu lah, yang membuat saya datang dari negeri saya di sini istighfarmu yang membuat labur mesjid, monggong-monggong saya di jalana istighfarmu telah membawa saya kumahmu saya Ahmad bin Ambal ulama besar Allah datang dari rumahnya karena istighfarmu ini makanya yang masih sulit untuk menikah istighfarmu, jangan jodohan itu langsung senyum semua ya kalau soal jodoh luar biasa yang masih susah kerjaan cari usah susah, gitu lak 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 istighfarmu, nanti tiba-tiba ada yang panggilan itu, istighfarmu ada apa saja masalah perbanyakan istighfarmu, karena jurusan memang bisa menahan itu, bisa menjadi penyempat dan tertahan karena ini selama-selama tidak ada satu kaum yang menyebarkan dosa diantara mereka kecuali dan dibiarkan kecuali Allah akan menahan hujan undur dari langit, akhirnya rezeki tertahan bisa belum dikasih, Allah SWT tahan gara-gara dosa-dosa mereka